Lebaran merupakan momen penting yang nggak boleh terlewat. Buat kamu yang mau ganti HP baru buat lebaran, ada nih HP dari merek Vivo yang harganya dibanderol 1 juta rupiah aja. Mau tau apa saja? Simak ulasan selengkapnya yang berikut ini. Yang pertama ada Vivo Y02. Pongsel ini memang menyasar segmen entry level dengan mengusung spesifikasi yang sederhana. Layarnya berukuran 6,51 inci dengan resolusi HD+. Chipsetnya sendiri ditenagai MediaTek Helio P22 dengan perpaduan RAM 3GB dan media penyimpanan 32GB. Soal harganya, konsol ini dibanderol 1,4 juta rupiah. Yang kedua ada Vivo Y16. Vivo Y16 sendiri mengusung layar IPS HD+, dengan bentang seluas 6,51 inci. Kamera depannya sendiri beresolusi 5MP, sementara kamera belakangnya masing-masing beresolusi 13MP dan 2MP. Dari segi performa, mengandalkan chipset MediaTek Helio P35 dengan perpaduan RAM 3GB dan media penyimpanan 32GB. Untuk mendapatkan konsol ini, kamu cukup meragok kocek sebesar 1,8 juta rupiah. Yang ketiga ada Vivo Y15s. Vivo Y15s hadir di Indonesia dengan 2 varian konfigurasi RAM dan memori internal, yakni 3GB per 32GB dan juga 3GB dengan 64GB. Kamera depannya sendiri beresolusi 8MP dan ada 2 kamera belakang yang masing-masing beresolusi 13MP dan 2MP. Untuk dapur pacunya, menggunakan chipset MediaTek Helio P35. Harganya dibanderol sekitar 1,7 juta rupiah. Nah, jadi itulah 3 rekomendasi HP Vivo yang harganya dibanderol 1 juta rupiah. So, buruan dapatkan produknya sekarang juga ya. Happy shopping! Demikian informasi kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal Youtube Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!